Intro Terkadang nama tema tak sesuai dengan tampilan temanya, begitupun dengan kostumisasi tema yang sekarang. Ekspektasi kata dengan bayangan yang nyata ini sangat berbeda, tapi yang terpenting masih enak sih di mata. Dan sebelum ke kostumisasi, disini ada sebuah tema rekomendasi yang ditampilan animasinya cukup keren untuk ditampilan layar kunci. Kemudian di sebelah pojok kiri bawah ini ada widget musik dan tampilan musiknya bisa kalian lihat di bagian tengah ya. Kemudian di bagian sebelah kanannya ini adalah widget kamera, namun kita harus membuka layar kunci terlebih dahulu untuk membuka kameranya. Dan untuk wallpapernya simple aja seperti ini, dan yang saya suka ini adalah ditampilan animasinya. Keren banget, dan ini bersuara ya. Tapi sorry bila suaranya gak kerekam. Lanjut ke bagian homescreen. Untuk widget jam masih kecil dan untuk wallpaper sama saja dengan yang ada di lockscreen. Kemudian untuk di ikonnya ini masih ngikutin dari gaya temanya, yaitu berwarna orange dan di bagian bar status juga sama ya. Yaitu warna shortcut yang aktif berwarna orange. Jadi untuk warna orange dan hitam menurut saya sangat cocok saja gitu. Kemudian di tampilan aplikasi sistem lainnya pun ikutan berubah ya. Ini di bagian pengaturan, kemudian ini di panggilan, dan ini di pesan. Tapi jangan terlalu berharap banyak untuk tema ini, karena masih gak tembus ke aplikasi WhatsApp ya. Dan kemudian untuk tema ini, di tampilan volume slidernya juga masih seperti original. Kemudian untuk di tampilan baterai juga signal, sama seperti original. Tapi untuk di bagian recent app ini berubah ya. Di bagian tengah atas ini ada semacam lambang gitu lah. Tapi di luar itu tema ini masih keren aja, dan bila kalian suka dengan temanya, kalian tinggal unduh aja di tema store dengan nama yang sudah saya tuliskan di video, dengan masih menggunakan region India. Dan lanjut aja ke tema kostum yang akan saya bagikan sekarang, dan ini masih enak di mata. Kalian tinggal lihat aja di bagian lock screennya seperti ini. Di bagian atasnya ada widget jam, ini analog, dan untuk detikannya hidup ya, tapi berjalan gitu gak, tek 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 gak gitu. Di bawah kiri ada riwayat panggilan, juga pesan, di klik dua kali muncul widget musik, dan ketika kalian memainkan musiknya, disini untuk visualizer musiknya hidup ya, dan ini keren banget bro. Bisa kalian lihat ya. Dan untuk wallpaper, masih berwarna-warni keren. Pojok kanan paling bawah ini widget kamera, tapi kita harus membuka layar kunci dulu ya, baru ke aplikasi kamera. Kemudian digeser kiri ke kanan, juga disini gak muncul apapun, dan untuk di bagian baterai juga signal, ini sangat keren banget bro. Berdiri ya, seperti itu. Dan sebagai pelengkap, di bagian tengah sini, ada widget tangga juga bulan. Dan langsung saja kita review ke bagian homescreen. Tepatnya untuk wallpaper, ini lebih nendang aja gitu, warnanya dibanding dengan yang ada di lock screen. Kemudian widget jam, ini kecil, tapi oke-oke aja. Dan untuk di icon ini, masih dengan ala anime ya, ala kartun gitu. Tapi masih keren aja. Dan lanjut ke bagian bar status, kalian bisa tilai aja sendiri, dan ini gaya tampilannya blur dan transparan. Lanjut ke bagian pengaturan, bisa kalian tilai juga sendiri. Begitu pun untuk gaya panggilan. Dan di pesan juga, keren. Tema ini juga masih tembus ke aplikasi WhatsApp, tapi agak setengah-setengah ya. Karena ini tidak menggunakan mode malam, atau dark mode. Nah, jika kalian mengaktifkan dark mode, atau mode malam, tampilannya akan full berubah menjadi seperti ini. Biasakan dulu setelah mengaktifkan mode malam, kalian ke recent app, dan hapus aplikasi yang sedang berjalan. Nah, kemudian buka lagi WhatsAppnya, dan langsung warnanya full, berubah menjadi warna merah. Ini keren sih. Namun, sedikit kekurangan jika kalian memakai mode malam, maka untuk tampilan di panggilannya ini gak berubah ya. Hanya hitam aja seperti ini. Tapi untuk mengakalinya, makanya kita harus kostumisasi. Oke, dan jika kalian suka dengan tampilan kostumisasi tema yang seperti ini, bisa langsung kalian pergi ke tema store, dengan masih menggunakan region India. dan untuk nama tema yang pertama saya pakai, disini saya memakai tema yang satu ini. dan untuk review di bagian volume slider juga masih berubah ya, tampilannya seperti ini. Sebenarnya di bagian bar status untuk tema ini juga masih keren ya, tapi jika kita mengaktifkan mode malam, maka tampilannya bakal jadi kayak biasa aja gitu. Nah, jadi disini kita harus ubah untuk dari gaya bar statusnya. Kalian tinggal langsung kembali aja dari sini, dan masih di tema store ya. Kalian klik aja akun, kemudian seperti biasa klik kostumisasi tema. dan disini klik yang bar status. Dan untuk dari gaya bar status, saya memakai tema yang satu ini. Nah, bar status yang ini support di mode malam ya. Oke, dan kemudian masih di tema store kalian kembali, dan masih di kostumisasi tema. Klik untuk ikon, dan untuk gaya ikon, saya memakai tema yang satu ini. Ini ala-ala anime, tapi cukup keren dan nyambung aja dengan tema ini. Dan sampai disini, untuk kostum temanya sudah selesai ya. Untuk wallpaper masih menggunakan tema yang utama, dan untuk gaya layar kunci juga sama. Jadi hanya merubah dari gaya bar status, dan dari gaya ikon. Oke, like aja bila suka dengan videonya, dan dislike bila kalian tidak suka dengan videonya. Thanks banget yang sudah support channel ini. Menikahlah, dan bahagia. Sampai bertemu di tema-tema, dan di kostumisasi tema selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.